Anime Tokyo Avengers episode 19 yang tayang kemarin ternyata benar-benar epic karena dengan pertarungan Draken yang keren, adegan Takemichi memutam tatangannya di tengah kota Valhalla yang agar Weir pun dapat terselamatkan. Nah, di Tokyo Avengers episode 20 mendatang, kita akan menyaksikan pertarungan yang tidak kalah serunya. Seperti apa keseruannya? Berikut sudah gue rangkum sinopsis singkat untuk anime Tokyo Avengers episode 20 nanti. Di adegan awal, kita akan diperlihatkan sosok come dan combo serta Kazutora yang sudah hilang kesadaran tak berdaya setelah dihajar oleh Meki dalam sekali serang. Takemichi pun nampak kagum dengan kekuatan luar biasa Meki, namun di saat yang sama Meki juga terjongkok di depan Kazutora yang pingsan. Para kota Valhalla berkata bahwa Meki sepertinya tidak bisa bergerak lagi karena sudah kehabisan terlalu banyak darah. Di saat itu juga, eksekutif Valhalla lain yaitu Choji bersama dengan pasukannya berlari untuk menghabisi Meki. Takemichi pun menyadari bahwa ia pernah melihat Choji, namun itu tidak penting karena mereka harus menolong Meki saat ini. Sedangkan Mitsuya, Chifuyu, dan Traken sedang disibukkan dengan lawan mereka masing-masing. Takemichi lalu memutuskan untuk menolong Meki seorang diri, namun dia hanya menjadi samsak tinju antara Valhalla lain yang mengincar untuk menyerang Meki. Choji pun melompat dan sudah siap menghantam kepala Meki. Untungnya, Kisaki dengan sigap datang dan menghantam wajah Choji, seketika Choji pun tergeletak tidak kesadarkan diri. Sembari menginjak kepala Choji, Kisaki meneklarasikan dirinya yang adalah Kapten Squad 3 Toman dan siap melindungi Jenderal yaitu Meki. Di saat itu juga, Takemichi tiba-tiba sadar bahwa Choji ternyata adalah anak buah Kisaki. Sementara Takemichi kebingungan apa maksud dari Kisaki dan Choji. Mitsuya memuji Kisaki dan Chifuyu menyebut Kisaki caper karena bersikap seperti presiden. Anggota Toman lainnya pun memuji Kisaki karena sangat berguna meskipun adalah anggota baru. Di saat itulah, akhirnya Takemichi sadar apa yang sebenarnya diinginkan Kisaki. Ternyata, Kisaki tidak peduli apakah Toman menang atau kalah di pertarungan tersebut. Alasannya, kalau Toman kalah, maka mereka akan menjadi bagian dari Valhalla. Sementara apabila mereka menang, maka Kisaki akan naik peringkat. Kemungkinan besar menjadi kapten divisi pertama yang ditinggalkan Baji. Namun, Draken justru ikut menguji Kisaki dan menyerahkan Maeki dalam perlindungannya Kisaki. Takemichi yang mendengar hal itu pun nampak khawatir karena hasil akhir dari pertarungan pasti akan berjalan sesuai rencana Kisaki. Tapi secara tiba-tiba, Baji muncul dari belakang Kisaki. Tanpa pasapasi, Baji mengayamkan pipa besi yang dibawanya ke arah kepala Kisaki. Kisaki pun terpental dari atas mobil rongsokan yang dipijaknya. Takemichi hanya bisa terpaku melihat pemandangan tersebut. Draken, Mitsuya, bahkan Hanma terkejut melihat tindakan Baji. Para anggota Valhalla pun bersorak untuk Baji karena ia berhasil mengalahkan Kisaki. Takemichi akhirnya menyadari kalau niat Baji dari awal membelot dari Toman adalah supaya bisa menyerang Kisaki dengan leluasa. Mitsuya dan Draken pun mencoba menghentikan Baji dengan berkata bahwa mereka bertarung untuk membawa Baji pulang ke Toman. Namun salah satu perawahan Kisaki yang cukup kekar menarik kerah baju Baji melemparkannya cukup jauh dari tempat Baji berdiri. Tak lama setelah itu Kisaki pun segera bangkit dan bersiap menghancurkan Baji. Baji pun nampak antusias meladeni tantangan Kisaki sementara Takemichi menjadi lebih cemas sebab peluang Baji terbunuh akan semakin besar. Untungnya Chifuyu siap siaga untuk menghadang Baji agar tidak bertarung dengan Kisaki. Baji pun bertanya mau apa Chifuyu menghalanginya. Baji segera menyuruh Chifuyu menyingkir dari hadapannya. Chifuyu pun menjelaskan bahwa saat ini bukan saat yang tepat bagi Baji untuk menghajar Kisaki karena Baji akan dinilai semakin mengkhianati Meiki. Namun seketika pipa besi Baji melayang ke wajah Chifuyu yang membuatnya terbang. Baji pun berkata bahwa ia membiarkan Chifuyu hidup hanya untuk memanfaatkan kemampuan bertarungnya dan ia sendiri tidak pernah memperdulikan pendapat Chifuyu sedari awal. Di tengah-tengah keputus asaannya Chifuyu berteriak bahwa dia adalah wakil kapten squad pertama Toman dan dia datang ke medan pertempuran untuk melindungi Baji. Chifuyu pun berkata bahwa apabila Baji coba-coba kabur dari hadapannya ia tidak akan sungkan untuk menghajar Baji. Tidak disangka Baji pun ternyata meladeni pernyataan Chifuyu tersebut dan menghitung mundur dari 10. Chifuyu yang kaget hanya bisa terdiam bingung. Baji juga berkata bahwa ia tidak akan berhenti kecuali Chifuyu membunuhnya. Di saat Baji mengucapkan angka 0, Takemichi dengan sigap memeluk perut Baji. Chifuyu pun kaget dengan apa yang dilakukan Takemichi. Takemichi meminta Chifuyu untuk menghentikan Baji bersama dengannya. Namun Chifuyu hanya bisa terdiam dan berkata bahwa ia tidak bisa mengukul Baji. Terlihat juga air mata Chifuyu yang mengalir. Seketika itu juga Baji langsung mengayunkan sikunya untuk menghantam leher Takemichi yang membuatnya hampir tidak kesadarkan diri. Namun ingatan akan misinya untuk menyelamatkan Hinata dan Maiki membuatnya menemukan kembali kesadarannya. Di saat itu juga Takemichi langsung teringat bahwa yang membunuh Baji bukanlah Kisaki Melainkan Kazutora. Takemichi mencoba mencari keberadaan Kazutora yang pingsan di dekat Maiki. Tapi Takemichi terlambat Kazutora sudah berada di belakang Baji. Ternyata Kazutora sudah membawa sebilah pisau yang ditusukkan ke badan Baji. Matilah kau Baji kata Kazutora. Takemichi yang mendengar hal itu refleks membodi Kazutora hingga sama-sama terpentar. Takemichi langsung mengecek keadaan Baji yang ternyata tetap berdiri tegap tidak goyah sedikitpun. Baji berkata ia hanya tergores sedikit dan Takemichi sudah menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain Chifuyu menghampiri Kazutora dan menyebutnya sebagai pecundang. Takemichi pun tak bisa menyembunyikan rasa leganya karena sudah berhasil menyelamatkan Baji. Namun Baji tidak menghiraukan Takemichi dan berkata kalau ia akan fokus membunuh Kisaki. Jadi Takemichi sebaiknya diam dan menjadi saksi. Takemichi pun kebingungan mengenai apa yang harus ia lakukan sekarang. Sebab semua hal terasa tidak masuk akal bagi Takemichi. Akhirnya ia menyimpulkan kalau tugasnya sekarang adalah untuk membunuh Kisaki. Agar dapat menjadi ketua teman. Takemichi dan Chifuyu kemudian mengajukan diri untuk bertarung melawan Kisaki bersama Baji. Karena perkataan tersebut Baji pun akhirnya sadar kalau Chifuyu dan Takemichi juga sedang mengincar Kisaki. Namun bukannya memperbolehkan Baji malah memukul mereka berdua. Baji lalu meminta Takemichi dan Chifuyu untuk tidak menghalanginya. Takemichi lalu berkata bahwa Baji tidak perlu bertarung sendirian. Dan seketika itu juga Baji berjalan melewati Takemichi sambil berkata, tolong rawat Meiki. Di saat Chifuyu dan Takemichi masih terdiam bingung, Baji menyiapkan ikat rambutnya dan menarik nafas panjang. Ia lalu menantang 50 anggota squad ketiga toman untuk bertarung dengannya. Setelah selesai mengikat rambutnya, Baji menyerang divisi ketiga toman. Takemichi melihat hal tersebut berkata dalam hati bahwa sejago-jagonya Baji pasti ia tidak akan bisa menang melawan orang sebanyak itu. Tapi ternyata Baji dalam sekejap menjatuhkan empat orang di depannya. Di sisi lain, Kisaki mendapat sebuah pesan dari Hanma. Ia mengatakan kalau Kasutora gagal melaksanakan tugasnya. Melihat Baji menghajar semua anak buahnya, ia memberitahu wakilnya bahwa kalau ia melihatnya bersantai-santai seperti itu, maka ia juga akan mati. Kisaki juga menjelaskan kalau dia sebaiknya jangan meremehkan Baji, karena dialah satu-satunya orang yang bisa menyerang dirinya. Dan ketika Kisaki selesai bicara dengan wakilnya, Cerenk, Baji muncul tepat di depan Kisaki dengan patahan pipa di tangannya. Takemichi pun kagum dengan kekuatan Baji, namun ia melihat ada hal yang aneh. Yap, terlihat tetesan darah keluar dari tubuh Baji. Sembari memuntahkan darah dari mulutnya, Baji berkata, Sial, sepertinya inilah patasku. Baji pun jatuh dan membuat kaget Takemichi dan Chifuyu. Kesadaran Baji pun perlahan menghilang. Nah, itulah yang kemungkinan akan menjadi ending di anime Tokyo Avengers episode 20 mendatang. Jangan lupa, saksikan terus keseluruhan petarangan Takemichi dan kawan-kawan di Tokyo Avengers episode 20 dan seterusnya. Hanya di Youtube channel Muse Indonesia. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang suka dengan pembahasan video kali ini, silahkan tinggalin like, share juga video ini ke teman-teman kalian. And see you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax